. Direktur Strategi Bisnis PT Pindad, Syaifuddin beserta jajaran menerima kunjungan Angkatan Darat Kamboja pada Senin, 7 November 2022 di Auditorium PT Pindad Bandung. Kunjungan dihadiri langsung oleh Wakil Panglima Angkatan Darat Kamboja, Legend Chapeakde dan jajaran perwakilan Kemhan RI. Tujuan dari kunjungan Wakil Panglima Angkatan Darat Kamboja yaitu untuk melihat lebih dekat produk pertahanan dan keamanan kebanggaan Indonesia sekaligus fasilitas produksi yang dimiliki oleh PT Pindad. Wakil Panglima Angkatan Darat Kamboja juga melihat adanya berbagai potensi kerjasama antara Kamboja dan Indonesia melalui PT Pindad. Kegiatan kunjungan diawali dengan penyambutan oleh Direktur Strategi Bisnis PT Pindad, Syaifuddin. Syaifuddin menyampaikan harapannya, kerjasama ini dapat membangun hubungan kerjasama antara kedua belah negara dan kerjasama antara PT Pindad dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kamboja. Syaifuddin mengucapkan terima kasih atas kunjungan Wakil Panglima Angkatan Darat Kamboja dan apresiasi atas ketertarikan terhadap produk PT Pindad. Dia mengatakan, PT Pindad memiliki kemampuan untuk memproduksi dan mengembangkan produk-produk pertahanan keamanan seperti senjata, kendaraan tempur dan munisi. PT Pindad juga merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Holding Defense ID yang bergerak di bidang industri pertahanan. Syaifuddin berharap akan terjalin kerjasama lainnya antara Indonesia dan Kamboja. Wakil Panglima Angkatan Darat Kamboja, legend Cap PHD mewakili rombongan menyampaikan apresiasi atas sambutan yang telah diberikan oleh PT Pindad. Cap PHD sangat senang dapat berkunjung secara langsung ke PT Pindad. Dia mengatakan, bahwa kunjungan ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi mereka, dan berterima kasih, karena delegasi Angkatan Darat Kamboja sudah diberikan kesempatan untuk dapat melihat fasilitas yang dimiliki oleh PT Pindad. Tujuan kedatangan legend Cap PHD dan rombongan dikatakannya karena tertarik dengan senjata produksi Pindad yaitu SS-2 dan pistol G-2. Setelah mendengarkan paparan singkat mengenai profil dan produk PT Pindad oleh Syaifuddin, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke fasilitas produksi produk pertahanan dan keamanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!